Intro Panglimaten di Laksamana Yudo Margono akan segera melakukan rotasi pasukan Yang bertugas di Papua usai sejumlah prajuri terluka dan meninggal dalam baku tembak lawan KKB Dinduga akhir pekan lalu Panglima Laksamana Yudo Margono menyebut tidak ada penambahan pasukan Ada pun giat rotasi yang bakal diambil Saya kira tidak ada penambahan pasukan Saya sampaikan bahwa pasukan yang ada ini adalah pasukan rotasi Merotasi dari pasukan yang ini termasuk yang pasukan tembak ini sudah hampir setahun bertugas Tentunya ini akan kita tarik kita rotasi pasukan yang baru Jelas Pak Yudo dalam konferensi pers di Lanut Yohanis Kapiau Timika Papua Panglima mengatakan rotasi juga akan berdampak pada penarikan ribuan pasukan Di wilayah lain di Indonesia seperti Medan, Palembang, Kalimantan Tengah, Makassar hingga Surabaya Beliau menyatakan TNI telah meningkatkan operasi di Papua menjadi operasi siaga tempur darat untuk melawan KKB Tentunya dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu kita ubah jadi operasi siaga tempur Di TNI di Natuna sana ada operasi siaga tempur laut Nah kalau di sini ada operasi siaga tempur darat Artinya ditingkatkan terang Pak Yudo Beliau mengatakan operasi ditingkatkan usai KKB melakukan penyerangan terhadap personel TNI Pada Sabtu 15 April lalu Panglima TNI menjelaskan peningkatan status operasi ini bertujuan untuk membangun naluri tempur prajurit TNI Namun beliau juga memastikan operasi teritorial dan pendagakan hukum juga tetap dilakukan TNI Polri Beliau mengatakan operasi teritorial kerap dilakukan personel TNI Polri Dalam menjaga keamanan di Papua selama ini Meski demikian Bapak Panglima TNI Yudo Margono mengatakan pendekatan damai tetap diterapkan oleh TNI di Papua Pendekatan itu dilakukan terhadap warga sipil bukan kepada KKB Pendekatan lunak dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan warga Serta melakukan operasi teritorial Seperti yang diberitakan sebelumnya prajurit TNI dari Satga Sionif R321GT Pratumif Tahul Arifin meninggal dunia usai diserang KKB Di wilayah Mugimam Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Sabtu 15 April lalu Kala itu Satga sedang berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Pilip Yang disandra oleh KKB sejak awal Februari lalu Pratumif Tahul dilaporkan terjatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter Ketika Pratumif Tahul Arifin sedang dievakuasi tiba-tiba KKB kembali menembak personel TNI lainnya Jangan lupa like, share, squad, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan share